setengah 6 pagi sudah mulai kelihatan merapinya tampak ada sapsulvatara keluar dari kupah lava sisi tengah itu pak ada guguran lava pijar kelihatan klip-klip itu ya ada guguran itu ada lava pijar yang masih merah ya tepat pukul setengah 6 pagi hari minggu 22 Mei 2022 ini kelihatan rapinya setelah tadi sempat lama tertutup awan tebal hanya terdengar suara gemluduk ya saya tidak sendirian ditemani bapak-bapak dari Kelaten dari Kelaten Jawa Tengah nyelaki pak ngapel limbah merapi limbah merapi arah angin saat ini dari barat ke timur sebagian ke tenggara dan asap sapsulvatara juga tebal sekali jadi tadi malam ya minggu dini hari ini terlihat juga ada titik api di arah tenggara atau di kupah lava sisi tengah muncul lagi setelah sikan lama ya kita tidak bisa melihat ya guguran hanya dari kupah lava baradaya ya semalam terlihat ada guguran juga yang ke arah tenggara atau kali gendol masih belum terlihat utuh ya masih samar-samar terlihat di sisi atas semakin jelas ya ya ini saya ketemu dengan setulur dari Kelaten ya ini pak siapa ini Pak Kamtono Pak Kamtono terus belakangnya Varyati Varyati nah ini dari apa pak komunitasnya pak rumah sakit nih para medis pak dokternya siapa ini dokter hari dokternya ini ya jadi ini teman-teman para medis ya yang saat ini lagi ada acara pelatihan nih pak ya lagi ada pelatihan di Kaliurang ya jadi wisata Merapi masih dibuka ya aman kondisinya jadi eropsi ini menjadi anugerah untuk melihat kebesaran Tuhan nih pak ya ini masih aman dan luncuran-luncuran juga jauh dari permukiman monggo kalau mau plesiran nih pak ya raker sambil plesir ya ini raker sambil plesiran ya ini teman-teman medis ya sudah mulai cerah saat ini kelihatan ya asap sulfatara keluar dari kubalafa sisi tengah belum terlihat ada kukuran besar yang keluar dari kubalafa paradaya lihat ada kuburan oh iya ini ada kukuran dari kubalafa paradaya ya tadi sempat kelihatan sekali pak ya sempat kelihatan dan ini asap sulfataranya berwarna kehitaman iya nah itu pak materialnya sudah sampai bawah nah kalau ini lebih dari seribu meter pak itu kalau sampai situ dikatkan khususnya iya jadi jarak kita melihat ini 6 kilo pak kalau ditarik garis lurus 6 km iya 6 km dari ini jarak aman yang gak boleh kan 5 kilo ya kurang dari 5 kilo gak boleh karena ini jarak yang aman 6 kilo dan spot terbaik untuk memantum rapi salah satunya ya setelah tadi saya ditemani rombongan dari para medis dan dokter klaten saya ditemani mas siapa ini mas mas jefri mas jefri sama mbak nida ya dari sini aja ya mbak ya sejekan sejekan ya ternyata juga sering nonton nih mas ya itu ada guguran mas mas jefri ada guguran itu iya ke arah barat masih barat daya iya iya seperti ini ya fenomena alam yang memang ini menarik untuk diabadikan mas jefri sudah berapa kali ke sini sering mas sering ya baru kali ini ya lihat ya itu ada yang putih-putih itu adalah material guguran ini puncaknya belum kelihatan masih ketutup ini ya dan itu kita lihat ini ada asap sulfatarat cukup tebal agak kuning ya agak kuning karena memang ini tersinari sinar matahari pagi ini saya ketemu dengan mbak mbak nih Aninda Aninda dan mas jefri dari sejekan sejekan itu sleman barat ya dekat dengan kali progo ya setelah lihat langsung gimana mas mas jefri kagungan Tuhan kagungan Tuhan ya ini sengaja pagi-pagi iya pagi-pagi demi mau kesini lihat itu merapi dan kelihatan simbahnya iya terima kasih telah memani saya juga dan mudah-mudahan aman ya mas ya kondisinya ya aman daliam ya sudah mulai cerah cuacanya dan merapinya juga terlihat ya walaupun puncak masih tertutup ya oleh awan dan juga asap sulvatara seger ya mas jefri ya wah awannya mantap mantap seger ya karena Jogja beberapa hari ini panasnya ya kalau siang ya panas panas dan itu ada guguran lagi mas jefri nah itu ada guguran ya guguran lembut ya ke arah barat ya barat daya lagi kali itu bukan kali kendol sisi tenggara itu kerasak ya daerah daerah kerasak dan kali-kali yang ada di wilayah serumbung itu magelang itu ya iya itu lebih dari seribu meter itu kalau sampai di belakang turgo itu tapi ini material lembut ya material jadi guguran biasa belum ada diikuti awan panas guguran ya seperti ini mas kalau erupsi tipenya evosif guguran-guguran seperti ini yang muncul kalau 2010 itu evosif ya iya itu orang bilang dengan menyebut istilah jeblok ya kalau 2010 erupsi eksplosif ya kalau saat ini hanya guguran atau evosif seperti ini ya ada guguran lagi kita lihat ya guguran lembut keluar dari kopalava barat daya ini materialnya lagi meluncur ke barat daya nah ini ya oke seger ya mbak ya udaranya mbak ya seger banget pagi-pagi ya ini bagian dari relaksasi ya kita di lereng merapi ini sambil dengarkan ini ya kicauan burung asli asli nah itu gitu ya guguran nah sampai situ ya ada yang meloncat sampai itu jauh sekali itu itu meloncat sampai sana itu ya 2000an meter itu ya 2 kiloan itu seperti ini ya dan mudah-mudahan hanya seperti ini karena kalau seperti ini ya energinya juga akan pelan-pelan ya pelan-pelan keluarnya ini ya tidak meneng ya tenang tiba-tiba beng ya inilah tipenya tipe evosif ya guguran-guguran seperti ini nah itu itu besar loh itu kalau didekati karena jarak kita 6 kilo ya untuk melihat nah langsung seperti ini kelihatan kecil-kecil itu padahal itu batu itu panas ya kembali ada guguran lagi ya guguran-guguran lembut nah itu dari kupah lava barataya masih dari sana nah ini belum ada yang guguran yang gede masih seperti ini dan yang di sisi tenggara juga kita gak bisa memantau ya kalau visual terbaik ya dari arah tenggara dari Kaliadem Kelangon kalau melihat apakah ada lunsuran di kupah setengah posisi terbaik mengambil visual dari arah sana yang terlihat dari sini hanya asap yang buleng-buleng itu warnanya juga agak kehitaman itu adalah itu lho ada asap yang atas kelihatan yang ini 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 ada ini karena asap sulfatara ini berbeda dengan awan ini luas iya kan ini berbeda kalau awannya putih ya kalau ini material ini asap yang keluar ini asap sulfatara yang keluar dari kubah lava bentuknya kayak udah iya cukup tebal ya tebal pertekanan dan ini juga ke ini ya kebukaan ke arah kendol juga ini asap cukup tebal kebukaan ke arah tenggara kebukaan 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 Terima kasih.